Oh mereka nyari yang pasti-pasti ya metak goetland aja di langit Emang iya gua kecepatan sedetik ya coba ntar ya kalo kecepatan sedetik gua pause ntar Brody Iksia kah guys? Kayaknya ga Iksia sih Iksia Matilda serem sih soalnya ada pove depannya Tapi masalah epi brand ini povenya tuh bisa di mid loh soalnya Iya betul Vio ini iya Vio suka banget bawain mid dia soalnya Gua gua jadi awalnya kayaknya sebenernya Arlott serem banget gak sih? Di kanan? Arlott iya sih Arlott kanan serem sih cuma CC nya ngandelin guin Matil ya Sama Arlott jadinya Kaditanya di band kan? Dia tau dia Iya pasti pasti Tapi ada Lilian Novaria sih kalo Mage Kayaknya Nova sih kayaknya Sun Semenova sih ini Warlord juga pove mit terus bener lagi Bang Dika Banget tuh si brandnya kalo mau ngincur belakang dia Bener juga tuh Bang Dika Waduh Arlott kah ini? Atau MM? MM apa ya? Iksia doang ya? Clean 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 Super Marco main clean Clean kayaknya ga sekarang sih mereka kalo buka MM Belum liat matchup ga sih? Bruno kan? Harusnya belum Harusnya belum ya Maksudnya mau kan matchup landing pass ya Matchup di game ya Soalnya kiri belum buka 2 hero tangkep lagi kan? Baru-baru boleh Udah lawan teris ya Kayaknya kalo misalkan Tapi bisa jadi sih fine Khalid dulu Khalid Oh taruh Pove mit Pove mit Pove mit Esme mit lang gas Esme mit Esme mit gas ya ga sih Thank you bang dan membershipnya Lancar selalu rezekinya Sehat selalu amin Teru nih ya Kita terlihat nih teman-teman ya Itu Khalid Jok gue gini Gak enak banget guys Khalid Esme mati sih Esme Esme Jangan lupa guys tiktok dropnya guys Asyik gitu ya Liat 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 Tiga Wah Tiga beton sih tapi ya lumayan nih MMP apa ya Iksiya ga sih Kari bah Kari mungkin nggak Kari mungkin Mungkin Kari mungkin Kalau clean malah jadi hilang tiba-tiba Mending kari kalau siapa brand mikirnya pasti Iksiya juga enak ga sih Harit ga sih Harit ga sih Pikvani Enggak lah Harit magis semua ga sih Khalid doang Kalau dia pikpati tiba-tiba gimana nih Kayak main POV atau Khalid Gotland dia Hmm Kayak kalah sih gamenya Liat gamenya ga dangket dia Susah ya Susah Susah buat mukul high groundnya sih Iksiya bagus ini Iksiya ya Iksiya bagus Iksiya bagus Oh clean Oh clean Berani emang supermarko dia Lawan Tegar Begini Lawan tegar masih main clean bro Oh Clean mystic Ya kan guys Emang supermarko emang power clean ya guys Lumayan tuh dia Pakai clean mystic Hero PD lah ini mah Hero PD ini Clean 1 PH guys Apakah Cleannya bintang 3 nanti guys Waduh Waduh Gunner mystic bro Ini kenapa ngomongin magic chestnya sampe sekarang nih Panjang banget bahasan Eh kok abis abis ini Lu lanjut ampe malem ga kok Hmm Masih liat situasi kenapa emang ya Oh engga Kita mau magic chest kok Katanya Yang kalah sih Malu sih harusnya Udah Apaan sih Udah lama ngomongin ini Eh sama kok Sama-sama Heeey Sa Thank you Sehat-sehat juga ya saya Thank you donate-nya Kak Sa terimakasih loh donate-nya Gimana cara ke immortal gua nge-stuck di glory 72 Cari party Eee Berharap partinya juga Bisa dapetin lawan yang sepadan ya kan Oh enggak usah Terus kalo bisa mainnya main Wardi Lord aja gak sih Lord dance mainnya Kalo engga main digi Bruno early game nya Jadi lumayan ngasih pressure ke musuh Itu oke juga tuh Ya Bruno atas sih Bruno atas oke Oke kok ada deket go Oh nice Wah Set Buffnya gua pegangin 5 hari dia farming Asik Ini namanya Royal Yellow Royal Yellow Enggak Yellow Derby nih Yellow Derby Gumbang sih Ini Ya sih Lah rapture weapon master Punya apa yang bisa di Ini abuse Lu lagi left juga Pat Ya Betul Lin Tapi Nolan lumayan ngejawab Guinevere sih guys Pake ulti nya Buka Iya buka fracture lepas Kepiurif Yang sedang terjadi sekarang Kita tinggal menunggu nanti bagaimana Pergerakan dari kairi ya Ini bakal Menuju kemana dulu Apakah langsung ke gang ke gold main Mau NOD kah itu Eh COD ding COD Lupa gua Poveus tuh masih main COD Elise Poveus Poveus bagus banget COD malah COD Domi Jadi hero-hero match yang frontliner guys Nah itu tuh Itu wajib COD sih gak sih kayaknya Iya bener Kayak Elise gitu-gitu Kalo match yang jaga jarak udah gak wajib COD Tuh Sunset udah gerak dari sekarang nih Dapet growbacknya lebih cepet gitu Oh Nick bagus ini Bagus bagus Iya udah level 4 semuanya Dulu Oh digas Oh digas Oh diganyang Waduh Dibali Buset Flap Di anchor Yang jangkar nih Yang karting nih Ternyata memang kombonya bagus banget ya Tadi dari AP Tadi si Kyrie nya lagi itu Lagi farming guys Telat dateng dia Lalu tiba-tiba Ketika retrim memang udah didapatkan oleh Kaltizy Dari so Nih Kyrie emang harus ngindarin Tartle sih guys Kalit lama Poveus Wah Dia ambil Flap Tizi dua-duanya tuh Tapi emang gak tau ya Gua Coba pengen bilang kayak ini loh guys Kayak Kyrie beda banget kalo main Fanny sama main Nolan Bukan karena tipe hero nya beda ya Ini Nolan mungkin karena hero baru juga guys Jadi mastering nya kan kayak gak Gak secepat itu Oh jawabnya Belum sebagus Fanny gitu ya maksud lu Iya dia power speknya Kayak pengalaman mainnya juga gak sebanyak Fanny Namanya derby klasik bang Namanya derby klasik Karena permainan klasik kan yang dibawakan kan Permainan Kelas Lama gitu loh Enak Mereka lebih enak kan Ya Memang sedikit unggul ya Dari segi gold nya Dengan ada total juga yang diam Akhir itu mereka ketemu di ISL Tiga-dua kok Tiga-dua ya Ya Di grup stage nya Onyq kalah Gara-gara si Sunshine masih di rumah sakit kan itu Iya betul masih sakit Itu kan memes nya kan yang apa Lagi di rumah sakit Dok Bukain push ya kan Langsung otw ISL Aduh gila Diganyang gitu mainnya Masih diganyang gak sih Masih diganyang gak sih Gak mungkin gak diganyang itu Anggapannya kayak AP brand ini dua fighter kan Dua exp lane Jadi dia pasti bakal nabrak Agresif kan dia Dia kalau gak agresif rugi gitu loh Tiga malahan Anggap fighter nya kan Sama Gunifer itu Mereka udah pasti secure turtle sih emang Waduh dapet atas brand Iya ini emang draft nya Nguntungin AP brand banget Pake tiga fighter kayak gini guys Bisa mainin rotasi yang cukup cepat juga Dan juga adanya purify respect ya Yang dipake oleh Pew tadi Cukup mengagetkan emang Tapi dia punya purify yang berarti Dia bakal selamat Misalnya ada impulsion yang sudah dilepaskan Iya Dapet gak ini ratanya dapet sih Ceweknya gak digeber Di Flap Z sakit banget babi Implusion nya kekeluarkan gak ini Implusion Waduh Nice Uh kena dua gak tuh Dua tapi masih Kombo Kyle Kombo Kyle Flap TZ nya sih jalan banget itu ya Iya iya bener bang Thank you bang Yosua Membership nya Set selalu ya bang ya Semoga dilipat gandakan rezekinya amin Semoga Onyx menang guys Kayaknya memang damage nya juga belum dimiliki sih Skor masih kosong-kosong Jeffrey baru mulai match nya Harus ada review scrim gak dong Ini yang gue rasakan di mpli Ya mah brand kalo main nolan Nolan lawan mereka early game gak akan main deh Iya bener-bener emang nolannya sengaja dikasih itu Iya iya Mereka emang sengaja banget bukan nolan buat orang-orang gitu ya Dan kalo misalnya Kyle TZ yang dapat nolan jago kan dia Nah itu bedanya Kyle tuh bedanya gini sih Yang gue liat ya kalo main nolan Dua turtle dia gak bakalan ikut Dia bener-bener farming terus Cuman kan kalo Kalo si Kyle tadi pintar Startnya buff biru deket turtle kan Jadi kairinya gak bisa ke merah juga Terus Aqua nya udah disuruh cari Aduh nice 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 Dorong terus Nice bus nya tapi gak ada Wow ceweknya Gak mati Kyle TZ nya co Gak mati 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 Udah tuh kairi kairi dipegangin peo terus udah Iya Buset dia cak ngacak gini Ape Ape keren sih barusan ini Cara backup backupnya Jadi bawa tiga fighter gini emang Biar bikin ininya susah sih asasinnya Gak ada yang bisa dibunuh diherly Mana ditempelin terus Barusan itu bagus banget tuh Onyx makan baitnya epibrain sih Pas ambil nolan itu udah langsung aktif semua gitu Matilda Ogwen juga ini salah satu masalah juga guys Tujuh malah tidak dia PR nya gede sih Iya 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 Bentar ya Pressure nya parah sih ini Mesin pencetak Amin bang dan amin ya semoga ya Semoga tenang aja guys masih game satu gak sih Comeback Momentos bisa terjadi ini Tigreal Tegar cuy tegar Tegar sama Teris lah itu double T itu Tegar guys tegar Tete kombo tete guys Kombo tiktok Asli kombo tete Kyle yang dapet lagi tuh Wah CW CW Wah anjir CW Ilang tuh ketemu clean emang Clean menit tujuh udah endless bersiker sih udah Cepet-cepet ya Teori Bruno counter clean guys Tapi emang cleannya bakal bebas gak sih B Karena bayangin boots tuh harus buang flicker loh Kalo mau ngincer clean atau tegarnya Iya ini empatnya juga beton semua kok Nah kan Masuk lagi nih Flap Tuh Udah kombonya gitu terus tuh Jir Itu Gwinevernya Rest Elementalisnya udah aktif Bener setuju gua Setuju gua 6-6 terus kayak gitu Terus Sorry 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 Cara comebacknya gimana Menurut gua harus nunggu banget Sanse bisa main sih guys di game ini Biar bisa megang beberapa High ground sih ini jawabannya nih Ya ini mereka di late game pun ya gue kasih tau guys Bruno susah banget ngedemak sih Lawan Mathilde Pove itu Ini Pove nya sih udah pasti ngebadanin terus kecewa tuh Iya Wah ini sih Puyang sih Mana Kalitnya juga serem sih Bet bilang aman aja buat brand dong Kenapa tuh Kenapa tuh Lu gak mau Bet bilang aman aja buat brand Lu gak mau ngasih kerskutukan banknya lu itu Gua tuh takutnya gua ngomong kalimat itu tuh Mau subjeknya kemana tetap kenanya ke Induh Iya gak salah sih Lihat clean jadi inget tuh turun di final Nempel season 2 bang Waduh Gak salah sih Gak salah sih Inyatannya jauh juga tuh tapi dibikin-bikin ya Fracture Aduh hanya demi purple buff loh kairi Eh kairi gak dikasih main sih Gak bisa main nolan lawan mereka diginiin terus pasti Emang nolan tuh bukan opsi yang bagus buat happy brand ini Baya kita aman aja ke AP brand ya guys ya Tenang ini yang dukung AP brand tenang nih aman aja Tapi walaupun si kairinya gak dikasih main ya Beda levelnya cuma satu Biasanya kan beda level udah jauh banget kan kalo kairinya bener-bener di punish Dia cari farming sih Jeleknya Jeleknya jadi kayak gini sih kolius Kalo dari pandangan gua ya Saat main nolan-nolan mereka Asasinnya jadi gak bisa main farming di samping Jadi bakalan miskin terus Karena kirikanannya jalan terus Iya Sedangkan brand kayak lima-limanya bakalan pasti kaya terus Bagi-bagi farming bagus mereka Definitifnya Little bit agree with you Marcus Buset Terus Terus Makanya gak berlaku Cumpol masih game satu Masih kuat Gak berlaku aman aja itu Gak berlaku guys Wah tapi ya mungkin Ini Bakal jadi satu momen yang Harus Di High ground moment sih guys Syukur-syukur kayak kiboy bisa dapetin Marco Ini tegarnya kiboy udah kayak baloi gue liat-liat nih Dari belakang tau-tau nyuruduk Langsung flanking gak sih Yoi Iya mau nyari belakang banget tuh Iya Kayak si baloi banget Marco tuh enak sih udah dapet satu aja Nuh Marco pinter banget lagi Gak mau mukul Nyari tinggi realnya belum keliatan Anjir anjir Liat guys Emem ya guys Bener-bener Gak mau sih Oh lu liat Lu liat ya Gila Marco masih di belakang loh Winning condition Game sense nya tinggi banget Marco Aduh Yah ketauan dah Gede-ketah Diganyang lah Diganyang tuh pasti Diganyang pasti diganyang Pasti diganyang Gua tadi dedekan tuh Lihat Khalidnya kesono Ngecek lagi Ngeceknya bisa kesitu cok Gila ini brand sih game sense nya guys Bagus Mereka sadar Wah tinggi realnya ilang 30 detik lu Iya Marco nya bener-bener gak mau nongol Tuh guys Kalian guys Main marksman tuh kalo Belum ada yang belum nongol Jangan asal maju-maju Ya sebenernya tuh teori Benny Cutie juga sih Iya Dibuka Dibuka Boots sekalipun Pokoknya liat flapnya Jangan liat KLTZ nya co Liat flapnya Flapnya pasti buka itu Flap masuk tuh semua pasti masuk dia Mereka tidak ingin mengambil langkah Mereka akan mundur dulu juga Karena Winifar kan tipikal yang Bukanya juga bisa kiting ya Mancing doang itu Iya betul Building lagi kan Flapnya ini kan yang damage sebenernya Tungguin flapnya itu Tambah ada Matilda juga Jadi kayak mereka free Free buat mancing spell gitu Aduh Gimana cara comebacknya Coach Yang kayak tadi gue bilang sih Longgup momentum balik Kalo gak aja Sampai Dari momentum guys Kiboy sama Boots Tahan sampe 6 item sih Menit 40 baru comeback nih guys Sumpah Menit 40 tuh Menit 40 udah Gue kalo ngeliat Apa kayak match one sided Begini tuh udah Dalam hati gue udah Udah tuh mungkin menit 40 aja lah At least mereka punya suns gak sih Be Yang bisa clear wave cepet Iya Ini udah di suns Lydia juga Itu satu-satunya harapan Udah satu-satunya harapan ini doang Ya harapan ini di suns dulu nih sekarang Nungguin suns cewe dah Iya udah ini mah Sabar ya sabar Tenang Jangan sampe Fight di Lord ya kan Duit beda 11 ribu nih Jangan tabrak fight Lord ya Ugi udah dapet Lord Kalah mu baru Blacklist juga Blacklist juga kayaknya beda 11 ribu sih Gak mau perang Lord sih guys Sumpah ini kena 12 no guys Menit 12 Makanya Bahaya Satu turat lawan gak Satu turat lawan pun gak ada yang kesentu Ini udah kayak Kita biasa melihat Onyx Tapi sekarang Onyx yang diginiin orang Segala kemungkinan masih bisa terjadi Ape komen lu Beda 10 ribu Kocak mungkin Ya Matilda lebih kaya daripada Kyrie Hmm Udah ini mah moment too much guys Dua Lord lah Dua Lord bisa defend Udah udah enak Onyxnya Ini lepas Lepas base aja gak sih Lepas base Keputusan band atau pick tuh Dimana bad player Coach atau analis ya Tiga-tiganya dong Pasti dari coach Decisionnya di coach Decision Ambil atau enggaknya di coach Tapi kalo discussnya semua Nice Nice Kemudian Black shoes Udah bagus Disiplin banget co Gak dipaksa Nih buka gak nih Flat Tisi Mataku flat Tisi Nah itu baru tuh Wartu Wartu Gak kena terus dibalikin Nice Kairinya Uh Dibisahin tuh Aduh gak kena lagi Marko nya Bisa target Targetnya Marko Marko berat sih Marko berat targetnya Marko berat Gak bisa targetnya beda Emang-emang udah-udah tahan aja high ground AP brand susah itu end game nya Kecuali Super Marko nya Ya sih Kasih tujuh Lord Kasih tujuh Lord Teori tujuh Lord Kemarin lawan Echo juga gini kan Early nya bener-bener fall off Nice banget Itu pelan-pelan-pelan ada emo Tugas Jungler ya Rata-rata bikin immortal cuy Jangan ngejar dong Aduh hampir Aman 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 Tenang Yang penting Jangan yang ngomong bapet guys Kalau aman guys Emang beneran aman Itu bagus Untukkan Bawat Ngomong aman aja Aman aja Tuh tim langsung rungkat Tidak 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 Gue 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 Ngomong aman aja si Yusun anjing Soalnya udah 2-0 anjing Terus game-game 3 udah mereka megang banget lagi Tapi emang nonsense sih Itu game 3 nya kambeknya nonsense banget Iya Sama kayak pas play off guys RRK kok 2-0 gig fam Hihihi Ya tuh Hahaha Cepic-cepic lepas lepas gitu coba ngapain nanti masih ada flicker yang penting kiboynya cari space skyri cari item hajir aman tenang masih ada flicker eh kepewnya loncat emang skill 2x bisa sambil flicker bisa lah sekarang semua skill bisa sambil flicker kecuali rafael jangan ya use rafael rafael gak bisa kalau rafael harus flicker dulu itu gue baru sadar sih yang po nya skill 2 terus flicker makin digoreng-goreng ntar di komen hal basic aja lu gak tau gue aja tau dari dulu ampun bang dari dulu balikin winter balikin gak bisa ya ini emang matildanya dulu guys harus matildanya dulu ini harus nemu solusi matildanya dulu guys harus nemu matildanya dulu ini saya beda kok 16 ribu pelan dulu gak sih gue pelan kok beda 16 ribu kalau udah menit 30 itemnya sama kok tenang kok benar menit 30 masnya 13 menit guys santai aja sumpah nih lu beda gue 15 ribu menit 30 itemnya sama percaya sama gue ini 16 ribu kalau tempat ngasih padang udah dapet ayam sepotong kuat hari orek nih setengah jam udah kayak mau minum obat asam lambung kenyang 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 mas itu wah pelan pelan tenang ada si halbert ada item namanya si halbert ya tenang bis bang pet bilang aman aja pakai bahasa tagalog tenang kenapa gitu tenang guys tenang intinya tenang guys karena ketenangan onyx ini lah yang dibutuhkan guys tenanganmu loh mas tenanganmu itu loh mas enggak juga sih yang digi digi juga bukan jadi jawaban sih kalau tadi onyx digi wah malah gak bisa buka map dong ya gak bisa cari momen iya malah gak bisa buka map sama gak ada momentum momentnya cuma dari boots kalau tadi onyx digi nah ini dia oh enggak tapi tadi bagus tuh yang kyltezy skill 2 kan terus didorong sama tinggi iya buat ngecancel sama kayak kalau lu pake ruby kan dan pet dilantarkan winifer skill 2 duluan aduh sans jangan hilang dong mading klik tas kalang apa tuh mading klik tas kalang tidak aduh aduh cewek 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 bahasa perang tenang tenang masih ada sans tenang wah Marco Marco wah Marco sempet berimortal dong kombo tete kombo tete apaan tuh hilang 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 tenang 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 super Marco gak punya imortal super Marco gak punya imortal tenang kalem tenang kalem kalem mereka gak bisa buka war ada flop yang hilang tenang tenang nah ulangi lagi vet serius maging liktas kalang maging liktas kalang apa itu vet artinya vet aman aja versi tagalog oh bener 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 yang kenal maging liktas kalang maging liktas kalang sebegitu ya udah 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 jangan mau dipaksa jangan mau dipaksa jangan mau terprovokasi teamfight ya nah reset aja reset aja reset reset wah ini yakin mau perang di luar nih enik gak juga sih harus ini iya gak ada peliker puripai tapi lord evolve lepas aja gak sih lepas king sky king wah ceweknya juga mau muncul di atas dari retreat wah ceweknya muncul di atas retreat 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 mundur mundur tiba-tiba kairi dengan gouge fracture ya dia ketahuan beneran balik 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 ini kayak kan tegang parkir nih ya terus terus tenang tenang inget onyx pernah berada di posisi ini guys tenang ya tenang amat ya cewek full item tuh kan liat kan lu main ini guys lu main 30 menit guys mau networknya beda 10 ribu 20 ribu item tuh 6 guys tenang aja yang penting tuh mainnya tenang guys onyx mau manajen bisa buyback ya nah itulah yang cerita temen-temen ya itu nyebelin sih nah ogwen nih mobile legend map segini bisa buyback sih gimana ya kok perang mulu perang mulu yang ada tuh gue liat segini nih perang mulu yang ada itu cok udah bener gila sih pertempuran yang sesat lagi mungkin itu haripa langsung lakuin nah lo winter kan winter kan ha ha nice nice tenang tenang ketenanganmu ketenanganmu nah tenang 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 aja dulu tenang di belokin cewek won tenang 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 cewek winter ada lord supermarko di belakang petang ke defense pewa pionya haa pionya pionya ayo lo ayo lo aduh mau dingding nalata dingding malat dingding let's go 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 here boy margin lita setelah latatan let's go dibilang guys inget 30 menit kalian main kalian 6 item guys tenang inget guys itu kuncinya guys apa wipe out comeback strike push please strike push please endgame 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 oh ini gua jago banget sumpah keren banget cuy gila lu boy maging ligtas tak tak talang inhuman reaction let's go